Bismillahirrahmanirrahim Lalu bisnis apa dong? Karena yang ini udah ada, yang itu udah ada, yang ini udah ada Itu memang repot Itu pemula banget Mohon maaf ya disini yang pemula Kalau anda tersentil itu pemula banget Mas saya coba menyadarkan anda Oke Jadi anda harus tau ya Jadi bisnis bagus itu gak melulu yang pertama Gak melulu ya Bahkan faktanya justru banyak Lebih banyak bisnis yang bertahan itu adalah bisnis yang bukan pertama Tapi memang ya sudah ada orang yang mencobanya Jadi jangan berpikir Ah itu kan udah ada, itu udah ada Yang gak apa-apa, itu orang lain Ya anda ya anda Contohnya sederhana sekali Ini silahkan googling datanya valid Google itu bukan yang pertama Bukan search engine yang pertama Yang pertama siapa? Yahoo Sebenarnya ada lagi sebelum Yahoo itu apa dan seterusnya Lalu apakah Facebook itu sosial media pertama? Oh tidak, setidaknya sebelumnya ada Friendster namanya Bahkan di Indonesia ada namanya Kaskus Mungkin teman-teman gak tau Dulu Kaskus itu keren banget ya Forum dia seperti sosial media sebetulnya Ya cuman sayang Entah kenapa Kaskus sekarang Saya udah gak pernah buka lagi Tapi dulu keren banget Kaskus Itu jauh sebelum Facebook Lalu Gojek Apakah Gojek yang pertama? Tidak Ada Uber Ada kalau di Apa ya Kalau di Amerika apa ya Uber juga Kerasannya bukan yang pertama Shopee apakah yang pertama? Jelas enggak Karena ada Amazon Itu di Amerika Lalu Alibaba Dan seterusnya Dan seterusnya Silahkan teman-teman Cek aja Memang fakta Fakta Sekali lagi Fakta Bahwa bisnis bagus itu bukan yang pertama Jadi kalau teman-teman masih merasa takut Ah itu kan udah ada Misalkan mau jualan Jualan mobil bekas Ah sudah ada Ya gak apa-apa Mau jualan jilbab Ah sudah banyak Ya gak apa-apa Emang masalahnya apa? Karena yang pertama Atau yang memulai Yang pionir itu Bukan berarti yang bagus Yang paling bagus Oke Jadi sarannya adalah Segera mulai Mau apapun itu bisnisnya Segera mulai Karena apa? Karena bisnis pertama itu Kalau Anda belum mulai bisnis sama sekali Itu saya pastikan gagal Saya juga bisnis sudah berkali-kali Mungkin ada puluhan Mungkin ada 20 Mungkin 30 kali saya Mencoba memulai bisnis Memulai jualin satu produk Dan yang bertahan sampai sekarang Mungkin cuma 5 5 atau 6 ya Ya sekitar gitu lah Memang kayak gitu Wajar banget Gak mungkin Mulai bisnis langsung meroket Ada memang yang seperti itu Tapi gak semua orang Dan secara fakta Secara data itu Kalau saya ya Dari 5 kali mulai bisnis itu Cuma satu yang bertahan Dan berkali-kali merugi Itu wajar Jadi saran saya Mulai dari kesukaan Anda Setidaknya Anda memulai dulu deh Karena bisnis pertama Anda Uang pasti gagal Bukan berarti Anda Menyerah ya Tapi ya harus mulai Harus dicobain Tapi ya Anda harus Buktikan bahwa saya salah Bisnis pertama itu gagal Mudah-mudahan bisnis pertama Anda Ya gak gagal Oke Dan setelah itu Biasanya Pobisnis itu Gak mungkin bisnisnya cuma satu Abis bisnis satu Bisnis dua Bisnis tiga Bisnis empat Namanya serial entrepreneurship Ya memang gitu Karena Apa ya Mungkin saya bahas di video lain lah Jadi bisnis pertama gagal itu Sangat-sangat wajar Bahkan Satu tahun Gak rugi aja Itu udah prestasi Udah prestasi Satu tahun Gak rugi ya Satu tahun Gak rugi itu Udah prestasi Oke Jadi camkan Segera mulai Karena yang Yang Anda pertama mulai itu Mungkin Kemungkinan besar gagal Kalau Anda gak mulai Ya makin lama lagi Anda mencoba Kegagalan yang pertama Lalu Anda Cobailah dengan Kesukaan Anda Sukanya mobil Ya jualanlah mobil Sukanya Masak ya Bikinlah cafe Atau bikin ghost kitchen Sukanya jilbab Ya bikinlah jualan jilbab Ya apapun itulah Coba mulai dari kesukaan Anda Setidaknya Kalau Anda gagal Dan Which is itu Kemungkinan besarnya Iya Anda senang melakukannya Dan siap untuk Mulai bisnis kedua Bisnis ketiga Bisnis keempat Dan seterusnya Oke sekian aja Tips untuk pemula ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Jika iya Tolong subscribe channel saya ini Jika ada pertanyaan Jangan laku untuk tuliskan Di kolom komentar di bawah Sekian Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh